Dari 10 jenis pajak daerah pada tahun 2023, Badan Pendapatan Daerah Bengkulu Utara mampu merealisasikan pendapatan pajak sebesar 87,4% dari target Rp25,7 miliar, yaitu sebesar Rp22,4 miliar. Meski realisasinya di bawah target, namun Pemkap Bengkulu Utara optimis pada 2024 ini, pendapatan pajak daerah bisa meningkat di angka Rp26 miliar. Kepala Bapenda Bengkulu Utara Markisman mengatakan, meski capaian pajak daerah tahun 2023 tidak terrealisasi 100%, namun angka realisasi tahun 2023 meningkat dibanding Rp2022 sebesar Rp19,6 miliar. Kemudian dari 10 jenis pajak, terdapat 5 jenis pajak yang mengalami surplus, yaitu pajak restoran dan sejenisnya 133% atau tercapai Rp1,5 miliar dari target Rp1,1 miliar. Kemudian pajak hiburan 233% atau tercapai Rp12 juta dari target Rp5 juta. Pajak reklame 118% atau tercapai Rp355 juta dari target Rp300 juta. Pajak sarang burung walet 148% atau tercapai Rp7 juta dari Rp5 juta. Dan pajak MBLB 144% atau tercapai Rp3 miliar dari Rp2,1 miliar. Markisman mengatakan, untuk tahun 2024 salah satu jenis pajak yang masih dikejar yaitu pajak air tanah. Yang hingga saat ini, pemerintah Provinsi Bengkulu-Blu menerbitkan payung hukum terkait nilai perolehan air untuk menentukan nilai pajak. Yang masih perlu optimalisasi di sektor apa ini? Kalau untuk yang perlu optimalisasi memang ada di pajak sarang burung walet, kemudian pajak air tanah, itu kan potensinya lumayan. Kalau untuk pajak air tanah memang terkendala kita di administrasi, di legalitas kita kan. Kalau nilai NPA yang sudah dikeluarkan, ada di SDM Provinsi, itu bisa kita tarik. Novan Al-Kadri, RBTV melaporkan.